Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Kayisah Zarifah Mazayakisna Biasa dibanggil Kayisah Dan ini teman saya Saya Atia Fahita Biasa dibanggil Atia Kami dari SD Muhammadiyah Mayar Grusik Akan mempresentasikan Tentang alat IPA kami Yang bernama Panic Button Awal September 2023 Media sosial dihebalkan Dengan berita seorang siswi Di Grusik yang menjadi korban Perendungan oleh kak kelasnya Sehingga Mengakibatkan penurunan Taya lihat di matanya Faktanya Sampai sekarang Masyarakat Masih dibuat Penasaran oleh Kasus tersebut Yang dinilai Masih belum ada Penyelesaian Yang transparan Mulai dari Tidak adanya Satupun Warga sekolah Yang melihat Kejadian tersebut Tidak ada Rekaman Maka Menjadi evaluasi Bagi dunia pendidikan Bahwa Selakan drama Anak Dan Pemasangan CCTV Saja Tidak cukup Kiranya Ada media Yang memberikan Informasi Perendungan Lebih cepat Kepada Orang tua Dan bisa memberikan Rasa aman Bagi kondentan Sehingga Perendungan Dua arah Dari pihak sekolah Dan orang tua Bisa diwujudkan Tidak bisa dimukiri Bahwa tidak ada Area zero Kekerasan anak Dimanapun berada Namun Setidaknya Kami bisa Mengatasi Dengan Pencegahan Dan penyelesaian Secara Tentas Terhadap Perendungan Sebagai Bentuk refleksi Terhadap Kejadian Perendungan Yang terjadi Dan empati Teman sebaya Kami Membuat Alat Kreasi IPA Yang diberi nama Panic Button Ada pun masalah Dalam karya Ilmiah Ini adalah Satu Bagaimana cara Menginformasikan Kejadian Saat itu Kepada Pihak sekolah Dan Wali siswa Dua Bagaimana cara Menginformasikan Kejadian Ataupun Lokasi Saat itu Kepada Pihak sekolah Sehingga Siswa Segera Ditemukan Dan akan Segera Ditangani Manfaat Penelitian Secara umum Penelitian ini Bermanfaat Untuk menciptakan Ruang aman Bagi anak Dan ruang tidak aman Bagi pelaku Perendungan Secara khusus Penelitian ini Bermanfaat Untuk membantu Sekolah Atau Madrasah Dalam Menekan Angka Perendungan Dan memiliki Solusi Terhadap Pencegahan Dan penyelesaian Perendungan Dan menunjang Terujutnya Satuan Perendungan Ramahana Eh Atia Kenapa Kok pakai Panic Button Ini Kan ada Handphone Udah Candih Kamu Tau gak Tombol Panjil Yang biasa Ada di rumah Sakit Itu Yang di belakang Tempat Hidup Pasian Itu Nah Benar Fungsinya Sama Kayak Panic Button Ini Berfungsi Untuk Mengertimalkan Kerja Alat Kami Akan Menunjukkan Alat Perangkat Panic Button Kami Disini Ada ESP8266 Berfungsi Untuk Otak Rangkaian Dan Menghubungkan Ke Wifi Disini Ada Modul GPS Neo 6M Beserta Antenanya Untuk Menentukan Lokasi Dan Disini Ada Push Button Berfungsi Untuk Input Disini Ada LCD OLED Untuk Menampilkan Informasi Disini Ada Baterai Beserta Modul Charger Untuk Menyimpan Energi Disini Ada Modul Step Up Untuk Menaikan Tegangan Dan Yang terakhir Ada Buzzer Untuk Menghasilkan Suara Kami Disini Akan Membuat Langkaian Dari Bahan Bahan Yang Sudah Kami Siapkan Disini Ada ESP Yang Akan Saya Pasangkan Di Bagian Sini Untuk Menjadi Otak Langkaian LCD OLED Akan Saya Pasangkan Disini Agar Bisa Menyambung Ke ESP GPS Akan Saya Pasangkan Disini Agar Bisa Mengirim Lokasi Kepada ESP Dan Buzzer Akan Saya Pasangkan Disini Agar Bisa Menghasilkan Suara Terakhir Push Button Akan Saya Pasangkan Di Bagian Ground Dan Di ESP Nah Sekarang Rangkaian Kita Sudah Jadi Disini Kita Ada Dua Perangkat Yang Pertama Adalah Perangkat Siswa Yang Kedua Adalah Perangkat Turut Yang Siswa Ditendai Dengan Push Button Yang Berada Di Sisi Samping Yang Guru Ditendai Yaitu Push Button Yang Berada Di Sisi Depan Jika Jika Siswa Mengalami Perundungan Maka Siswa Bisa Menekan Tombol Push Button Selama Satu Detik Jika Sudah Nada Panjang Maka Lepaskan Berangkat Berangkat Ini Berangkat Ini Sinyal Kepada Guru Kelas Dan Berangkat Pesan Telegram Kepada Orang Tua Nah Maka Berangkat Guru Sudah Tertera Nama Siswa Dan Area Di Manet Siswa Tersebut Disini Contohnya Adalah Nama Muhammad Al-Feroz Al-Feroz Al-Hazan Yang Berada Di Area Timur Sekolah Maka Guru Cepat Berlari Ke Area Yang Tertuju Di LCD OLED Jika Guru Sudah Menemukan Siswa Maka Guru Cepat Cepat Menekan Tombol Push Button Milisik Selama Lima Detik Satu Dua Tiga Empat Lima Teknik Button Ini Selain Menirimkan Pesan Pesan Kepada Guru Kelas Juga Akan Menirimkan Pesan Kepada Orang Tua Melalui Pesan Telegram Disini Akan Tertulis Putra-putri Anda Sedang Memerlukan Bantuan Mohon Hubungi Sekolah Maka Orang Tua Akan Hubungi Sekolah Ataupun Datang Langsung Ke Sekolah Untuk Mencari Tahu Apa Yang Terjadi Kepada Putra-putri Mereka Tujuannya Agar Guru Bisa Langsung Berinteraksi Dengan Komi Perundungan Yang Menekan Tombol Push Button Konsep Konsep IPA Yang kita Pelajari Dari Alat Alat Adalah Gelombang Bunyi Gelombang Radio Alat Elektronika Sederhana Dan Berubahan Energi Alat Pandic Button Ini Tidak Hanya Untuk Siswi Tersebut Bahkan Bisa Digunakan Oleh Seluruh Siswa Siswi Di Sekolah Indonesia Eits Kami Punya Pantun Loh Pantun Pagi-pagi Baca Koran Sambil Meminum Jus Mangga Hindari Perundungan Untuk Kebaikan Kita Bersama Saya Kajisah Saya Atiyah Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai 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 Sampai